Partai Amaret Nasional dan Partai Bulan Bintang Bersikuku meminta nama Abdullah Fattah dan Nasrullah Hamka masuk sebagai calon legislatif Provinsi Jambi sementara KPU tetap pada pendiriannya menolak dua mantan napi koruptor tersebut. Sidang adjudikasi sengketa pemilu antara KPU Provinsi Jambi dengan PAN dan PBB terkait pembatalan bakal calon mantan koruptor sudah memasuki sidang lanjutan yang ketiga. Sidang mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon sekaligus mendengarkan jawaban dari termohon. PAN dihadiri oleh kuasa hukum Edi Syam sedangkan dari pihak termohon KPU Provinsi Jambi dihadiri lima komisioner KPU. PAN meminta bahwa seluruh Provinsi Jambi mengabulkan dan membatalkan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jambi dan memasukkan nama Abdul Fattah yang dianulir merupakan mantan koruptor sebagai bacalik dapil batang hari muoro Jambi. Hal senada diminta PBB untuk memasukkan nama Nasrullah Hamka dalam DCS sementara KPU Provinsi Jambi tetap pada pendiriannya untuk menolak dua mantan napi koruptor sesuai PKPU. Menanggepi hal ini bahwa seluruh sebagai majelis sidang meminta kedua pihak baik KPU dan Parpol untuk segera menyampaikan kesimpulan paling lambat 3 September 2018 pukul 12 siang. Proses adjudikasi di Bawaslu ini adalah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan kepada Bawaslu paling lambat tanggal 3 bulan September 2018. Nah, dalam hal ini majelis akan memberikan kesempatan sampai jam 12 siang. Nah, kemudian kami akan melaksanakan pleno pleno ini adalah membuat keputusan terkait dengan permohonan kemudian alat bukti yang sudah ditampilkan ke dua belah pihak termasuk bukti-bukti yang sudah disampaikan ke majelis persidangan. Nah, intinya bahwa paling lambat tanggal 5 September 2018 Bawaslu sudah mengeluarkan putusan terkait dengan sidang adjudikasi ini.